Detik-detik Abdul Aziz tewas di tangan teman satu penjara, usai tawarkan hubungan sesama jenis di Gunung Katu, Malang. Polisi mengungkap detik-detik pria berinisial pendik lestari berinisial PL membunuh temannya sendiri yang pernah satu penjara. Abdul Aziz berinisial A di kawasan Gunung Katu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wakapol Res Malang Kompol Imam Mustolih mengatakan, kejadian berawal saat A meminta PL membantunya membuang sebuah kendi berisi barang-barang ritual di Gunung Katu. Hal itu sebagai ritual untuk pengobatan alternatif ibunya A yang sedang sakit. Pelaku dan korban lalu pergi ke Gunung Katu untuk membuang kendi itu, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Saat tiba di lokasi, pelaku dan korban malah berkelahi. Pelaku kesal karena diajak berhubungan sesama jenis oleh korban. Pelaku lalu mengambil parang dan membacok korban. Korban pun tewas dengan 17 luka di tubuhnya. Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penyidik, tersangka menolak ajakan tersebut. Sehingga terjadilah perkelahian antara tersangka dengan korban, kata Imam dalam konferensi perskasus tersebut, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Seusai membunuh korban, pelaku juga mengambil barang berharga korban, seperti dua buah handphone dan uang tunai 510 ribu rupiah. Senjata tajam yang dipergunakan untuk membacok korban kemudian dibuang sepanjang jalur menuju ke arah rumah tersangka, ujar Imam. Jenazah korban kemudian ditemukan di kawasan Gunung Katu pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Ada pun polisi berhasil menangkap pelaku pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Sementara, Kasatreskrim Polres Malang, AKP Ganda Syah Hidayat mengatakan bahwa korban dan pelaku sudah saling mengenal sebelumnya. Keduanya merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman di Lapa Selowokwaru, kota Malang. Tersangka merupakan residivis dari kasus pengancaman dengan kekerasan, sedangkan korban yang meninggal adalah residivis kasus penodaan, ujar ganda. Selain kesal, karena diajak berhubungan, pelaku membunuh korban karena faktor ekonomi. Motifnya ekonomi, ingin menguasai harta korban dan dendam, tersangka suka berhutang ke korban, tambah ganda. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun.